Baik, sudah jam 2 tepat. Jadi saya menyapa semua teman-teman yang hadir semuanya hari ini. So welcome to, apa namanya? IG Live. Welcome to the jungle. IG Live. Kita akan ngobrol-ngobrol, cip-cip santai dengan The Networking Guru, Suprato Cuaca. Dan buat teman-teman sekalian yang merayakan Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Ini hari ke-berapa ya? Hari ke-tiga ya? Hari ke-tiga. Semuanya semoga stay safe ya. Ingat protokol kesehatan yang tetap harus dijalankan. Cuci tangan, rajin-rajin, bersih-bersih. Kalau tidak cuci tangan, jangan sentuh wajah. Ingat, penting sekali. Dan juga pakai masker, kalau kemana-mana. Ingat. Dan apa lagi? Jaga jarak. Jaga jarak. Baik, kita akan mulai. Jadi hari ini kita akan bahas beberapa pertanyaan ya. Maksimal kita selesai satu jam nih. Nah, kita tanggal 3, tanggal 3 Juni ini kan kita ada planning mau bikin seminar online. Nah, boleh tahu nggak, Mr. Suprato, apa bedanya seminar online yang selama ini yang kita bikin yang sudah 2 kali? Itu ada yang sebelah. Sebenar ya, ini ada yang ketok pintu, gue tutup dulu ya. Oke, oke. Sebentar, Pak. Nolak, nolak. Ada yang mengganggu. Eh, tadi apa pertanyaannya? Apa bedanya seminar online yang selama ini kita bikin dengan yang akan diadakan tanggal 3 Juni ini? Ya, pertama dari materinya ya. Kalau yang seminar umum itu kan luas. Banyak topik, kita bahasnya singkat-singkat, nggak terlalu mendalam. Nah, kalau tanggal 3 Juni ini dalam bentuk training. Jadi, kita kasih satu materi secara mendalam. Ya, materi yang akan kita bawakan di training 3 Juni ini adalah follow up. Menguasai follow up di MLM. Bagaimana caranya? Jadi, itu menguasai follow up itu banyak-banyak topik di situ ya. Banyak-banyak poin yang akan dibahas nanti ini ya. Di sesi berikutnya saya akan jelaskan apa saja yang kita akan belajar-pelajari di tanggal 3 Juni. Nah, yang pertama adalah topiknya mendalam. Dibanding dengan seminar umum. Yang kedua, kita batasi jumlanya. Kalau yang seminar umum yang selama ini kita adakan sudah 2 kali. Teman-teman perlu tahu bahwa yang daftar itu lebih dari 500. Sedangkan kapasitas jum itu maksimal hanya 500. Dan itu yang daftar itu kita terima sampai 500 lebih. Nah, jadi yang kali ini kita batasi jumlanya. Kita nggak akan sampai 500. Yang daftar 500 lebih. Tapi yang datang itu, yang ikutnya, itu cuma 400. Jadi banyak yang iseng-iseng ya. Ada yang iseng. Nah, itu sebabnya. Jadi, pertama topik mendalam. Emosi. Jumlah dibatasi supaya nyaman. Yang ketiga, kita mau saring yang serius. Kita nggak mau orang yang cuma daftar-daftar iseng-iseng. Kemudian kita udah batasi. Sampai, tahu nggak? Hari H ya. Itu masih banyak teman-teman yang mau daftar, kita udah tutup. Kan sayang kan? Sedangkan yang masuk cuma 400. Yang daftar 550. Oleh sebab itu, kita ingin menyaring yang serius ya. Jadi, berbayang. Dan satu lagi poinnya adalah, Anda dapat rekaman audionya nanti. Oh iya, betul. Training tanggal 3 Juni. Sehingga Anda bisa belajar ya. Belajar diulang lagi gitu loh ya. Itu kelebihannya. Saya boleh tahu nggak kenapa kok kali ini memilih topiknya follow up? Seberapa penting sih sebenarnya follow up? Mantap. Mantap. Jadi, topik follow up itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena sebenarnya ya, banyak orang nggak tahu kenapa follow up itu penting. Sampai-sampai ada yang bilang sama saya, Pak, kenapa kok bahas yang berat-berat? Harusnya yang basic-basic, daftar nama apa. Saya bilang follow up itu basic. Ingat ada 5 langkah basic ya. Kalau Anda jalani MLM, Anda nggak bisa pilih. Saya cuma mau di langkah daftar nama aja. Atau buat janji aja. Nggak bisa. Anda harus rekaman 5 langkah ini sebagai pembangun jaringan ya. Daftar nama, buat janji, presentasi, follow up, dan masukin orang ke sistem. Nah, follow up itu adalah langkah basic, dasar. Dan begitu pentingnya follow up, sampai ya 80% dari pekerjaan Anda sebagai pembangun jaringan itu di follow up. Kenapa seperti itu? Karena Anda harus tahu definisi dan prinsip dari follow up. Ini akan dibahas tanggal 3 Juni. Apa sih definisi follow up? Apa sih prinsip follow up? Jadi ada dua ya. Ada definisi, ada prinsip. Nah, kalau Anda pahami definisi dan prinsip follow up, baru jelas, oh begitu pentingnya follow up. Sehingga ketika orang jalanin bisnis MLM, dia nggak ngerti follow up. Susah sekali. Dia nggak bangun jaringan. Dia cuma sekedar rekrut orang. Ingat kata-kata ada seorang pembangun jaringan legendaris dunia, dia bilang apa? Kalau cuma sekedar rekrut orang, monyet juga bisa ya kan? Dia kan pernah bilang begitu kan? Kalau cuma rekrut orang mah gampang. MLM bukan sekedar merekrut orang. Tapi memasukkan orang ke sistem. Dan itu hanya bisa melalui proses yang namanya follow up. Jadi follow up itu basic. 80% pekerjaan Anda sebagai pembangun jaringan. Bukan selling ya. Kalau Anda cuma sekedar jualan, follow up itu oke lah. Anda cuma goalnya, cuma jualan. Ingat follow up itu nggak cuma closing. Closing itu bagian kecil dari follow up. Follow up itu satu proses yang panjang. Itu sebabnya ini basic. Anda harus ikut. Anda nggak bisa bilang nanti deh follow up saya bahasnya nanti. Saya pelajarin nanti nggak bisa. Begitu Anda terjun di MLM, Anda presentasi nggak cukup. Anda harus menguasai step demi step follow up. Ya karena 80% pekerjaan Anda sebagai pembangun jaringan itu adanya di follow up. Awal-awal Anda presentasi banyak, tapi ingat nanti follow up. Follow up makin banyak. Follow up makin banyak. Dan pekerjaan Anda sebagai pembangun jaringan itu terjadinya di follow up. Duplikasi terjadi di follow up. Masukin orang ke sistem di follow up. Sampai closing itu juga di follow up. Bukan di presentasi. Apalagi cuma daftar nama sama buat janji. Seperti hukum tabur tuai. Betul ya. Jadi kalau tabur itu ya daftar nama, buat janji, Anda presentasi itu tabur. Tapi kalau misalkan Anda sebagai petani, tabur-tabur-tabur aja kapan tuanya. Nah jadi follow up itu seperti proses menuai. Jadi Anda bekerja keras itu nggak sia-sia. Karena Anda menuainya di saat follow up. Di follow up itulah nanti, nah di tanggal 3 itu yang akan kita bahas nih. Apa yang, kadang orang gini, Pak Suprato, Cuaca, Pen. Apalagi? Kadang gini, banyak orang yang mereka itu, aku kemarin kan udah presentasi, ya ini pertemuan kedua, gue mau ngomong apa gitu loh kan. Gue follow up, gue mau tanya apa. Gimana cara closing-nya? Nah itulah yang akan kita bahas di tanggal 3 ini. Ya secara detail, kita akan ajarin teman-teman sekalian, berdasarkan pengalaman kami berdua, apa sih yang perlu kita sampaikan, apa sih yang perlu kita bertanya, dan pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan itu juga bukan pertanyaan-pertanyaan bodoh teman-teman. Bukan asal tanya doang, itu ada skill-nya. Nah people skill di follow up itulah yang nanti akan kita bahas tanggal 3. Ini basic banget. Ingat hukum tabur dan hukum tuwai. Dan follow up itu, kita mulai dari pola pikir dulu. Ini yang dibahas nanti di tanggal 3 Juni, pola pikir seperti apa sih yang Anda harus miliki ketika Anda pergi follow up. Banyak orang masih salah pola pikirnya. Karena waktu dia datang follow up, pikirannya cuma closing. Kalau kamu closing, kalau ini closing, saya ini dapat bonus sponsor berapa-berapa. Wah, saya untung nih kalau dia closing. Jadi di otaknya itu masih, apa ya, istilahnya dangkal banget, pikirannya cuma closing doang. Follow up itu bukan sekedar closing. Jadi nanti kita akan bahas, setelah definisi, prinsip-prinsip follow up, kita akan bahas nanti, pola pikir seperti apa sih ketika Anda datang follow up. Nah kalau Anda udah menguasai pola pikir, seorang pembangun jaringan, ketika melakukan follow up, Anda udah nggak bingung. Ya nanti tentu akan diajarin juga step-stepnya. Seperti tadi Sadra bilang, mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya udah dipersiapkan. Kita udah punya serentetan pertanyaan apa yang Anda bisa keluarkan sebagai senjata. Jadi Anda nggak bingung lagi nanti di follow up, ngomong apa ya, dengerin apa ya. Nah setelah orang ngomong ini, gue mesti ngomong apa. Nah kalau Anda sudah tahu pola pikirnya, goalnya, ya Anda udah tahu goalnya. Jadi ketika Anda pergi follow up, itu ada goalnya. Nah banyak orang goalnya itu salah. Kayak tadi itu cuma ingin orang closing dan nggak apa-apa. Closing itu salah satu goal. Tapi kalau hanya closing, apalagi kalau pikirannya, lu closing, gue untung. Itu pola pikir udah salah. Jadi nanti kita akan bahas pola pikir yang benar, goal yang benar. Dan itu menarik sekali. 3 Juni itu membuat Anda paham. Anda nggak bingung lagi. Dan Anda nggak, ini ya, nggak merasa jalanin bisnis MLM, hanya presentasi orang nanti join sendiri. Nggak. Anda harus lakukan follow up. Ya. Oke. Nah, jadi ingat ya teman-teman, tanggal 3 Juni kita ada training online, khusus membahas tentang follow up, dan kita ada early bird-nya. Jadi normalnya adalah investasinya Rp180.000, dan early bird-nya itu adalah Rp100.000. Dan batas penutup early bird itu besok tanggal 27 Mei, pukul 18.00. Oke. Jadi... Dan nggak garansi, masih ada tempat. Ya. Kita nggak tahu sekarang ya. Anda harus cek ya. Karena... Belum cek. Anda harus cek dulu, di nomor WhatsApp-nya, saya nggak hafal, tapi nanti Anda buka aja langsung di IG, Instagram-nya Guru MLM, nanti di sana sudah ada nomor WhatsApp-nya. Segera WhatsApp untuk bisa daftarkan diri Anda, ikut acara Zoom nantinya. Dan teman-teman sekalian, pengingat aja buat Anda semuanya, bagi Anda yang sudah daftar, ikut di Zoom, pastikan Anda tulis nama ya. Sewaktu Anda nanti mau join, Anda ingat tulis nama Anda, jangan... Sesuai dengan yang didaftarkan. Ya, sesuai dengan yang didaftarkan. Karena kalau nanti kita akan cek nama yang tidak sesuai dengan didaftarkan, terpaksa kita harus kick. Oke, jadi... Kita ada verifikasi ya. Ya. Ada verifikasi. Ada verifikasinya. Jadi biar fair, biar adil. Itu dia. Ya memang... Apa? Meeting ID dan password-nya itu memang random sih. Ya. Jadi kemungkinan kecil sekali orang-orang yang tidak di-invite bisa ikut masuk. Tapi ya... Belajarlah untuk bisa masukin nama Anda. Jangan... Jangan WhatsApp... Eh, sorry. Jangan nomor aneh atau nama handphone gitu ya. Jadi tulis nama Anda. Itu lebih enak sih teman-teman sekalian. Oke. Jadi ingat ya teman-teman ya. Batas early bird itu berakhir besok tanggal 27 Mei jam 6 sore. Jadi setelah itu sudah harga normal Rp180.000. Dan semua peserta akan mendapatkan audio rekamannya. Jadi nanti Anda bisa download di link yang akan kita bagikan setelah selesai Zoom. Ya, nanti kita akan WhatsApp... Beberapa hari setelah selesai Zoom. Ya. Nanti kita akan WhatsApp ke teman-teman sekalian. Link untuk mendownloadnya. Itu dia teman-teman sekalian. Oke. Jadi ini ya yang sudah kita bahas tentang... Nah. Apa yang membedakan. Mengenai topik ya. Mengenai topik. Itu ada banyak sekali topik mengenai follow-up yang kita mau bahas. Makanya durasinya 3 jam. Saya pernah bicara mengenai follow-up. Tapi saya tidak terlalu detail mengenai cara menghadapi kendala dan beberapa saya potong. Itu saya bicara paling lama itu 1,5 jam follow-up. Tapi nanti yang akan dimasukkan 3 Juni ini materinya saya rasa sih paling tidak itu bisa 2 jam setengah untuk menyelesaikannya. Nah misalnya ada beberapa skill, follow-up, step yang Anda harus kuasai. Misalnya cara menggali impian. Di buku Freedom is Not Free ada jurusnya kan. 3 pertanyaan emas. Tapi nanti kita akan lengkapi Anda dengan jurus-jurus lain. Tidak harus 3 pertanyaan emas ini. Ada cara yang lebih simple untuk gali impian orang. Kemudian demikian juga dengan gali daftar nama. Di Freedom is Not Free ada jurus simulasi 2 menit. Itu yang paling umum dipakai oleh saya. Tetapi ada lagi cara-cara lain. Ada teknik lain. Nanti kita akan bagikan juga pada sesi training nanti. Cara menggali daftar nama yang lebih simple. Ada juga nanti tekniknya. Buku ini banyak jurus-jurusnya. Tapi ada beberapa di antaranya yang kita akan sharing tambahan di follow-up nanti. Jadi selain gali daftar nama, gali impian. Ada lagi teknik closing. Teknik closing. Jadi jangan cuma gali daftar nama dan gali impian. Closing. Kadang-kadang ada orang yang lemah di closing. Kita akan bahas mengenai closing. Closing itu bagaimana mengajukan pertanyaan yang tajam. Itu kan hampir yang dibahas di follow-up. Kemudian, apalagi. Ini people's skill. Nanti kita akan bahas juga. Di follow-up itu penting sekali menguasai namanya people's skill. Apa saja people's skill yang perlu Anda kuasai di follow-up. Itu juga nanti akan dibahas. Ada beberapa jurus yang tidak ada di buku Freedom is Not Free ya. Karena Pak Suprato selama beberapa minggu ini sudah bertapa di gunung gitu. Jadi dia mendapatkan jurus-jurus. Salah satunya itu jurus Sembilan Matahari. Dengan jurus Singa Menerkam. Singa Merata. Singa Pencakar Langit. Itu banyak jurus-jurus yang akan di. Oh iya, nanti ini juga. Nanti akan dipekali cara menjawab mengenai harga. Itu yang paling suka. Produk Anda mahal. Wah, joy-nya mahal ya. Itu menarik itu ya. Banyak orang bingung juga begitu. Dibilang ini produknya mahal ya. Joy-nya mahal ya. Mati langka. Tidak bisa ngomong apa-apa. Nah, ini nanti akan dipekali tekniknya ya. Kalau orang bilang produk Anda mahal, jawaban Anda gimana? Terus nanti Anda akan menghadapi keberatan legendaris. Keberatan yang paling sering. Yaudah, nanti saya pikir-pikir dulu ya. Nanti saya hubungi balik kalau saya tertarik. Nah, gimana caranya menghadapi callback? Itu juga akan dibahas nanti ya. Ya, ya. Jurus Naga Terbang. Jurus Aumat. Jadi-jadi kalian ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kenapa para distributor MLM itu perlu baca buku Freedom is not free? Mengapa? Mengapa? Sebagai pengarang buku yang sudah menulis 3 tahun nih. Saya yang jawab. Ya, Anda jawab lah ya. Kalau saya jawab, karena ini penulisan saya. Ya, biar dapat duit lah gitu ya. Jujur kali kau. Kenapa perlu baca buku ini? Karena, karena ini gini. Buku ini adalah hasil karya selama 3 tahun menulis buku ini dari pengalaman 18 tahun. 17 tahun. Ya, waktu ini dituliskan tahun 2019 ya. 17 tahun di MLM dan dari sekitar 15 buku berkualitas yang dikutip di buku ini. Ya. Dan, buku ini adalah hasil dari pengalaman. Bukan teori. Jadi, hasil dari pengalaman yang selama saya menjalankan MLM semua saya tuang di sini. Jadi, menurut saya sih ini udah lengkap-lengkap. Ya, belum ada buku MLM yang selengkap ini. Kemudian, kenapa perlu baca buku ini? Siapa yang perlu baca? Apakah leader atau pemula? Semuanya perlu baca. Entah Anda leader, entah Anda pemula. Anda perlu baca. Kalau Anda pemula, di belakangnya ada jurus-jurus MLM. Terus ada 3 prinsip sukses, eh, 3 prinsip abadi yang Anda juga perlu kuasai sebagai pemula. dan suatu saat 6 bulan Anda punya jaringan Anda juga perlu menguasai teknik-teknik apa leadership pemimpin yang baik itu seperti apa ini ada karakter kepemimpinan. Jadi, buku ini untuk semua pelaku MLM yang serius. Kalau Anda ini meningkatkan kemampuan Anda Anda pengen belajar bagaimana mengatasi problem-problem Anda Anda perlu baca buku ini. Nah, kenapa perlu baca buku ini? Karena buku ini berisi solusi. Tidak hanya bahas problem, tapi solusinya. bahkan sampai solusi yang tidak pernah ada di buku lain. Gimana caranya bikin support system? Kalau Anda seorang leader saya ingin bikin support system yang simpelnya diajarin. Idealnya support system seperti apa tapi kalau misalnya Anda tidak punya itu Anda mau mulai dari 0 diajarin juga di bab 25-26. Ya, jaga tetap sederhana. Anda lanjutin saja. Selesaikan bab 26. Karena di bab 26 di bagian akhirnya Anda dikasih tahu tekniknya kalau Anda ingin bikin support system yang sederhana. Jadi ini bukan hanya bahas problem tapi bahas solusi. Lihat, setebal ini. Kemudian apalagi ya. Buku ini ditulis dengan bahasa MLM. Kalau Anda membaca buku-buku MLM itu banyak yang sudah di-translate. Belum tentu pakai istilah upland-downland mungkin mitra bisnis mungkin nggak pakai istilah MLM tapi network marketing ini langsung to the point MLM. Terus follow up. Prospecting. Pokoknya bahasa MLM sebagaimana Anda pelajari. Edifikasi, konsultasi, no crosslining. Kayaknya Anda ikut training saja. Ini sudah bahasa umum seorang pelaku MLM di dunia MLM. Ini bahasa umum. Ya, sederhana bahasanya. Kemudian apa lagi ya? Ya, pokoknya Anda perlu baca. Nah, sekarang dulu deh saya cerita kenapa menurutmu orang perlu baca buku ini. buku ini itu nggak bermanfaat buat orang yang hanya sekedar mau jualan di bisnis ini. Jadi buku ini juga nggak cocok lah bagi teman-teman sekalian yang jalankan MLM iseng-iseng. Jadi buang jauh-jauh buku Freedom is not free. Eh, serius loh. Ya. Karena kalau Anda itu nggak punya ambisi mau sukses di MLM mau bangun aset yang besar buku ini nggak ada jualannya. Eh, ada juga. Ada juga. Saya mau protes dulu nih. Kalau Anda hanya jualan nggak suka bangun jualannya buku ini ada manfaatnya. Ya, kan ada ada cara mengatasi apa, cara mengelola waktu. Itu kan bisa juga ya. Diterapkan di bidang lain ya. Terus cara mengendalikan apa, mengatasi stress. Cara mengatur keuangan ada juga. Ya. Oke lah. Pokoknya buku ini nggak cocok bagi Anda yang malas. Oke. Jadi gini teman-teman sekalian. Dikit banget buku yang benar-benar membahas detail tentang MLM dari A atau Z berdasarkan pengalaman dengan bahasa yang sederhana yang sudah kita pakai sehari-hari di dunia MLM. Nah, jadi ini buku pertama yang wajib Anda miliki bagi Anda yang serius mau membangun bisnis ini. gitu dia ya. Jadi banyak hal yang bisa Anda dapatkan. Contoh lagi ya, teman-teman kalau misalkan sudah baca buku ini dan Anda terapkan, Anda bukan hanya bisa terapkan nanti di bisnis MLM. Misalkan Anda punya usaha lain, Anda di asuransi, di properti, dan di manapun juga, itu banyak prinsip-prinsip yang bisa Anda terapkan melalui buku Freedom is Don't Free. Itu dia. Makanya kenapa sewaktu kami jarangkan bisnis MLM di awal-awal ya, karena ada support system, ada pelatihan, banyak dari teman-teman kita yang mereka itu mendapatkan manfaat bukan hanya di bisnis MLM-nya, tapi di pekerjaan sehari-hari juga mereka dapat manfaat mencari orang yang lebih percaya diri, akhirnya disayangi bos, dinaikin promosi, dipromosi sampai berkali-kali dalam satu tahun. Itu terjadi loh, teman-teman. Kenapa? Karena menjadi orang yang berbeda dibanding dengan orang lain. Cara pikirnya dibenarin, mindsetnya dibenarin. Nah, buku ini ditulis berdasarkan pengalaman 17 tahun Pak Suprato. Nah, itu bermanfaat sekali teman-teman sekalian yang bisa belajar ya. Simple, intinya sederhana. Nggak ada kalimat-kalimat yang urbit. Ya, itu dia. Terus ini buku pegangan ya. Buku pegangan MLM sama kayak misalnya Anda kuliah, Anda sekolah, ada buku pegangan yang Anda pakai sepanjang Anda kuliah, sepanjang Anda sekolah. Sepanjang Anda jalankan MLM ini jadi buku pegangan Anda. Dan Anda harus bedakan ini bukan novel. Jadi Anda nggak harus bacanya berurut. Nah, ada orang yang suka baca bab satu. Dia baca bab satu. Lalu dia lanjut baca bab terakhir. Bab terakhir ini bab yang memotivasi Anda. Banyak sekali orang, bahkan chat saya, mengucapkan terima kasih untuk bab 58. Yang judulnya sama seperti judul buku ini. Freedom is not free. Di situ dia disadarkan bahwa MLM itu perlu perjuangan, perlu membayar harganya. Jadi itu bisa jadi satu bab yang penuh motivasi. Jadi bab satu, Anda boleh baca bab satu. Lanjutkan bab 58. Bab 58 itu Anda bisa baca kapanpun Anda butuh motivasi. Kemudian Anda boleh buka lagi mana bagian yang Anda butuhkan. Jadi nggak harus urut ya. Anda boleh lompat-lompat sambil loncat-loncat. Oke. Baik. Kita udah bahas tentang buku. Nah, cara pesannya gimana? Anda lihat aja di IG Guru MLM. Karena di sana nanti Anda di bagian depannya lah, di biosnya itu sudah ada ini ada WhatsApp-nya. Nah, sekarang kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang umum deh. Karena kita masih punya waktu 30 menit. Pertanyaan umumnya segini. Yang pertama adalah, kenapa ada banyak orang yang negatif sama MLM? Nah, ini pertanyaan yang banyak sekali orang ajukan bingung. Kenapa sih? Terutama orang-orang yang join MLM melihat, wih MLM bagus banget ya. Lalu mereka bingung. Ketika presentasi ke temannya, temannya menolak. Temannya tidak melihat dari sudut yang sama. Dia positif, tapi temannya negatif. Dia jadi bingung. Kenapa sih ada orang-orang yang negatif sama MLM? Istri saya potong buah buat saya. Oh, ya. Nanti, nanti ya. Thank you. Nah, jadi gini-gini. Kenapa orang negatif sama MLM? Karena ini masalah persepsi. Tidak semua orang melihat yang bagus-bagusnya di MLM. kadang-kadang ada orang ya yang otaknya belum apa-apa udah negatif karena informasi yang lebih dulu masuk. Gara-gara apa? Mungkin teman-teman tahu ada yang namanya fenomena gunung es ya. Gunung es, lalu yang kelihatan di atas cuma puncaknya aja kan. Puncak gunung es yang kelihatan dari atas ya. Orang bisa lihat puncak gunung es padahal itu cuma 10%. 90% dari gunung es itu ada di bawah dasar laut yang orang nggak lihat. artinya ketika orang melihat sebuah bisnis MLM dia hanya lihat 10%-nya. Dan 10% itu datang dari mana? Kebanyakan dari informasi luar. Ataupun dia pernah dipresentasi orang mengenai MLM tapi yang presentasi ngaco. Atau dia pernah punya pengalaman nggak enak dengan MLM karena oknum orang yang jalaninya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui MLM adalah bisnis yang mana orang join nggak disaring, nggak diseleksi. siapa aja boleh join. Beda dengan kalau seorang dokter. Profesi dokter itu nggak semua orang bisa. Untuk jadi dokter orang harus kuliah 7 tahun belum lagi hampir spesialis. Dan biasanya orang-orang yang mau ngalamin 7 tahun susah payah kuliah itu pada dasarnya secara itu sudah terbentuk. Sehingga jarang jarang ya. Jarang kita dengar ada dokter yang ngaco. walaupun ada kenyataannya. Tapi sebagian besar dokter agentnya bagus. Begitu kita dengan dokter aja kita langsung kesannya positif. Ataupun ada profesi-profesi lain yang tidak gampang untuk dimasuki. Seperti seorang arsitek, seorang pengacara. Kenapa? Karena nerselesi. Ya mereka ngalamin proses dulu sampai ke sana. Nah kalau MLM nggak karena siapapun boleh join. Ketika orang-orang seseorang di MLM siapapun boleh join. Bahkan orang sakit jiwa, orang yang tidak bermoral, orang jahat, itu juga bisa join. Nggak ada yang seleksi minta kelakuan baik. Nggak ada. Siapapun boleh join. Nah Anda bisa bayangkan ya. Kalau ada orang yang join di MLM itu tidak bermoral. Orangnya jahat. Suka menipu. Dan dia jadikan MLM ini untuk menipu temen-temennya. Lu join aja. Misalnya paketnya cuma 5 juta ya joinnya ya. Dia bikin paket 50 juta. Dia mau ngumpulin uang orang dengan tipu daya. Nanti lu join aja. Lu akan sukses tenang gua kerjain. Itu kan tipu kan? Nah akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang jadi korban. Nah ada juga ada juga pengaruh dari bisnis yang namanya money game. Money game juga cukup marah di negara kita Indonesia karena banyak orang-orang serakah yang pengen kaya dengan cara cepat dan mengorbankan orang lain. Jadi mereka ngumpulin uang orang kemudian perusahaannya tutup atau orangnya kabur. Akhirnya banyak orang dirugikan. Ada orang yang bahkan bangkrut. jual tanah, jual mobil, jual apa untuk join sebuah money game dan mereka ditipu. Dan money game itu mengatasnamakan MLM. Sehingga yang rusak nama MLM. Sehingga ketika orang ditawari MLM dia udah belum apa-apa udah negatif. Enggak ah. Bahkan saya sering ketemu. Ini pernah ada ketemu orang yang saya tawari MLM dia bilang enggak ah bapak saya pernah bangkrut gara-gara MLM. Saya bingung. Kok bisa sih join MLM bangkrut? Ya kalau MLM benar anda join gak akan bangkrut. Anda join aja oleh untung. Kenapa? Begitu anda join anda sudah membeli produk yang bagus. Atau paling tidak anda menjadi membership sebuah perusahaan MLM dimana membershipnya itu paling hanya 100 ribu 200 ribu paling juga 300 ribu. Mana ada orang yang keluar uang 300 ribu jadi member langsung bangkrut? Enggak ada. Jadi MLM gak bisa bangkrut. Yang bisa bikin bangkrut itu adalah money game. Dan ada banyak orang menggunakan MLM jadi oknum saya sebut ya untuk menipu orang sehingga menciptakan apa ya image yang tidak baik di MLM. Karena banyak orang suka gombal. Betul gak? Dia tidak terdidik dengan benar dia suruh orang lo join aja lo pasti kembali modal lo join sekarang keluarin duitmu 10 juta beli produk tenang gue kerjain nanti lo dapet duit lo akan kaya menerah 3 bulan lo dapet penghasilan 50 juta per bulan jadi banyak orang pake janji-janji surgawi tipu menipu sehingga orang tepedaya join gagal dan yang disalahkan siapa? MLM sebagai sebuah bisnis dan itulah yang terjadi ketika anda presentasi teman anda saudara anda mungkin mereka sudah punya info-info yang salah yang dari fenomena gunung es itu 10% mereka tidak tahu 90% di dalam MLM yang luar biasa besar yang luar biasa hebat yang hanya orang yang mau membuka dirinya dan mendapatkan informasi yang benar dari seorang yang profesional dan terdidik di MLM baru dia tahu MLM itu bagus jadi sebagian besar teman-teman 80-90% orang-orang negatif sama MLM tapi tapi berdasarkan pengalaman kami banyak juga orang-orang yang 80-90% negatif sama MLM begitu mendapatkan penjelasan intinya mereka terbuka ya mereka mau buka pikiran mereka kita sampaikan dengan benar mereka tercerahkan oh ternyata gak seperti ini MLM jadi itu sebuah tantangan buat kita yang jalani MLM dan ingat ya dari sekarang ke depan nanti di zaman dulu 17 tahun 18 tahun yang lalu saya join MLM tetap 80-90% orang negatif jangan pernah bilang sama saya eh dulu waktu Pak Suprator join MLM lebih gampang enggak saya zaman dulu juga banyak ditolak orang 80-90% orang yang ditolak sampai sekarang dan Anda gak usah berharap juga nanti ke depan orang akan lebih positif sama MLM enggak selalu dari dulu sampai sekarang dan seterusnya kita akan mencari orang-orang positif dan orang-orang itu ada dan kita gak butuh banyak ya jadi itu kenapa ada banyak orang negatif di MLM ya oke disimpulkan gimana ya panjang sekali jawabnya panjang betul sekali intinya masalah persepsi lah mereka banyak menerima informasi sepotong-sepotong dari orang yang gak jelas bahkan banyak orang menggunakan topeng manikin dengan image MLM sehingga merusak image MLM itu jadi yang salah itu karena apa orang jalani MLM siapa aja bisa gak diseleksi jadi banyak orang join gak ngerti MLM dia udah tawarin dengan cara yang salah akhirnya banyak orang ketipu gitu atau banyak orang join tanpa pemahaman yang jelas oke nah sekarang gini apa sih sebenarnya susahnya jangankan MLM kenapa banyak orang yang gagal nah kalau orang kanya saya MLM itu gampang gak ini pertanyaan yang susah dijawab ya kalau kalau saya bilang susah susahnya dimana sih kalau saya bilang gampang kenapa semua orang banyak-banyak yang gagal gitu loh ya semua orang berhasil jadi gampang gak sih MLM enggak susah gak susahnya dimana ya susah-susah gampang oke anggap susah susahnya dimana sih jadi kenapa banyak orang gagal kalau MLM itu apa bisnis yang simple jadi kalau saya bilang ya bahasa yang cocok itu MLM itu sederhana ya tidak mudah tapi sederhana nah saya mau kasih tau MLM itu sederhana itu hanya masalah anda merekrut orang merekrut orang ketemu orang yang tepat orang itu berkembang 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 orang yang tepat akan menemukan orang yang tepat didukung oleh sistem akhirnya ada passive income simple jaringan anda berkembang dengan sendirinya itu simple ya sama seperti di sebuah perusahaan nih ada presiden direktur di bawahnya ada beberapa orang direktur direkturnya di bawahnya ada beberapa orang manager di bawah manager ada beberapa orang supervisor di bawah supervisor ada beberapa orang sales jumlahnya banyak kan nah setiap sales jual 10 kotak Indomie per minggu 10 kotak dikali jumlah sales ribuan orang ada puluhan ribu kotak dari perusahaan itu jadi bayangkan kalau anda sebagai presiden direktur anda kembangkan jaringan seperti itu karena setiap orang punya peluang yang sama untuk kembangkan jaringan sebesar itu nah itu sederhananya MLM tetapi kenapa ya itu tidak mudah karena pikiran manusia yang tidak sederhana betul gak setiap orang punya persepsi yang beda-beda pola pikir yang beda-beda yang latar belakang yang beda-beda dan itu gak gampang menghadapi 80-90 persen orang menolak ya ketika anda join sebuah MLM dikasih tahu nih lu presentasi 80 persen temenmu menolak udah dikasih tahu ketika ditolak pusing juga stres juga kenapa temen saya menolak nah itu yang tidak mudah kemudian intinya kan semua permainan angka kan banyak-banyakan kan jumlah presentasi yang banyak nah sebenarnya kalau anda mau banyak presentasi anda berhasil nah kuncinya adalah komitmen banyak sekali ya kenapa ini tidak banyak orang sukses di MLM karena banyak sekali orang join MLM dan menganggap MLM itu hanya bisnis coba-coba bukan sebuah bisnis yang serius nah itulah kenapa banyak orang gagal ya mereka-mereka yang sukses di MLM dan mereka-mereka yang ketika join mungkin gak langsung ya awalnya mungkin iseng-iseng tapi selaya waktu berjalan dia makin lama makin serius dan dia buka dirinya untuk belajar makin lama komitmennya makin tinggi dan orangnya mau belajar kuncinya orang itu mau belajar sehingga dia berkembang ya ada pengembangan diri ya ada pengembangan diri kalau anda jalani MLM dengan sikap dan pribadi yang sama seperti ketika anda join MLM anda sulit tapi anda harus berkembang nah proses untuk berkembang itu yang tidak mudah mungkin nanti di bagian penutup saya akan cerita ya kenapa proses perubahan dan keperkembangan diri itu tidak mudah hanya orang-orang yang sadar untuk berubah mereka lah yang nanti akan jadi top leader yang menikmati hasilnya ya karena banyak orang gak serius mikir ini joinnya aja ya ada MLM yang joinnya hanya sejuta dan dua juta dan lima juta jauh lebih kecil dibandingkan modal untuk bisnis konvensional sehingga mereka menganggap ini bisnis kecil-kecilan karena modalnya kecil ya mereka juga gak serius akhirnya apa yang terjadi kalau mereka gak serius jangankan jalani MLM bisnis apapun kalau gak serius atau anda kerja sama orang gak serius anda juga gak ada prestasi ya kan jadi itulah kenapa tidak banyak orang sukses di MLM kenapa karena orang yang betul-betul serius dan mau berubah mau belajar mengikuti proses untuk berkembang itu tidak banyak itu tidak banyak tapi tapi ya ini ya ada banyak orang bilang saya gak mau join MLM karena susah itu satu ya terus yang sukses gak banyak ini ini pola pikiran yang salah susah kasih tau saya kesuksesan apa yang gampang betul gak terus kalau bilang yang sukses gak banyak kasih tau saya kalau orang buka restoran lebih banyak yang sukses atau lebih banyak yang gagal kita aja yang sering lewat restorannya oh ya restorannya makin gede ya kita aja liat beberapa restoran yang berkembang dan kita tidak menyadari ada banyak restoran yang dibuka satu tahun kemudian tutup dua tahun kemudian tutup lima tahun kemudian tutup begitu banyak Bapak Ibu jauh lebih banyak daripada restoran yang bertahan dan sukses olahraga aja begitu orang ikut lomba maraton sekali lari ribuan orang juaranya berapa satu piala dunia sepak bola juga demikian yang juara gak banyak lomba nyanyi juga gitu yang sukses gak banyak ya lomba nyanyi juga gitu kenapa lomba nyanyi juga gitu kayak indonesian idol karena indonesian idol makin ya dieliminasi sampai puluhan ribu dan yang satu orang yang satu orang juara itu belum tentu dia terkenal belum tentu dia harus ngikutin proses lagi iya setelah dia juara dia harus proses iya dan yang sukses sedikit itu dalam dunia ini tidak aneh nah herannya orang menganggap itu hanya di MLM gitu loh yang sukses gak banyak itu banyak loh saya ketemu temen nyebelin banget cuman saya sabar dia alasan gak join MLM kenapa? yang sukses gak banyak emangnya loh bisnis ini jamin sukses gak juga kan gak banyak juga cuman kelebihan MLM adalah orang-orang kecil anda gagal pun gak akan bangkrut tapi ada satu lagi walaupun anda gagal kalau anda menyediakan diri untuk belajar anda belajar sesuatu loh ya anda belajar sesuatu yang namanya ya pengembahan diri ya itu nanti saya akan sharing bagian penonton oke ada lagi? dan soal kenapa banyak orang gagal di bis MLM juga karena karena tadi ada hubungannya dengan yang pertama itu join terlalu mudah siapa pun jadi gak serius ya ya jadi karena terlalu gampang join ya akhirnya mereka gak serius orang yang iseng-iseng join juga bisa kan yaudahlah gue join lah cuman beli produk ya berapa kalau beli 1 juta 2 juta 5 juta yaudahlah gue juga pake produknya yaudahlah join doang gak ada ruginya kok nothing tulus nah jadi karena terlalu banyak orang yang joinnya gampang modalnya kecil iseng-iseng ya pastilah lebih banyak orang yang gagal dibanding dengan bisnis lain tapi kalau bicara soal statistik banyak mana yang lebih banyak orang gagal dan orang sukses teman-teman sekalian yang ikut IG live ini udah tau lah ya bahwa lebih banyak orang yang gagal lebih banyak orang yang negatif dalam hidup ini segitiga hidup kan yang di atas itu yang puncak-puncak itu lebih sedikit yang gagal yang trauma yang galau-galau itu itu banyak banget jadi kita gak usah bahas jumlah orang gagal ya segitiga ini ya jumlah orang gagal banyak gak usah yang kita bahas Anda mau jadi orang sukses atau orang gagal gitu itu pilihan itu pilihan jadi prinsip untuk sukses di MLM sama aja dengan prinsip untuk sukses di bisnis apapun juga dibutuhkan ketangguhan mental gigih harus siap keluar dari zona nyaman mindset yang benar Anda mau gak belajar untuk memiliki mindset seorang pengusaha jadi nah itulah yang perlu kita pelajari waktu jalankan bisnis MLM jadi komitmen orang terlalu rendah jalani MLM gara-gara yang tadi itu join aja udah dapet produk sehingga karena orang gak merasa bahwa mereka mengeluarkan modal yang besar ketika mereka coba jalan coba loh ya coba makanya kenapa yang banyak yang gagal karena banyak orang coba-coba dia coba jalan ditolak satu dua teman dia mikir kalau saya berhenti gak rugi itu loh kenapa mereka begitu gampangnya menyerah di MLM nah orang yang sukses di MLM adalah orang yang punya komitmen menganggap bisnis ini bisnis besar dan dia serius untuk menjalankannya sehingga dia udah udah punya komitmen saya akan selesaikan seribu presentasi sampai saya sukses dia udah punya komitmen itu bukan coba-coba nah Anda tahu gak yang coba-coba itu udah istilahnya 90% sampai 95% orang yang aktif di MLM coba-coba bahkan banyak ya yang baru ngundang temennya temennya menolak untuk ketemu dua kali aja jadi udah berhenti kenapa? karena tidak merasa rugi modalnya kecil coba kalau modalnya jual rumah jual tanah saya yakin dia akan selesaikan seribu presentasi apapun yang terjadi karena gak mau rugi kenapa? banyak gagal karena modal joinnya kecil banyak orang yang tidak berkomitmen kalau orang saya masih ingat ya dulu waktu saya pertama kali jalani MLM tahun 2002 kan saya masih kerja ya sebagai karyawan pegawai sebuah perusahaan nah waktu itu saya ingat salah satu upline saya bilang begini kalau orang menjalankan MLM seserius dia kerja di kantor dia pasti sukses nah kenapa orang kerja di kantor lebih serius dari jalani MLM karena digaji dan kalau dia gak kerja dengan serius dia bisa dipecat karena ada manager atau ada atasan yang mengontrol dia eh lu harus rajin ya ya sakit-sakit pilot juga masuk kantor karena takut dipecat ada punishmentnya ya ada punishmentnya hukuman ada punishment kalau jalan di MLM kan gak ada lu mau jalan serius atau gak urusan lu semuanya bergantung impian anda sekuat apa sebesar anda sebesar apa anda berkomitmen di bisnis ini sehingga banyak sekali orang yang gak serius nah makanya saya masih ingat kata-kata salah satu upline saya kalau lu jalani MLM seserius lu kerja di kantor lu pasti sukses nah kita kerja di kantor berapa jam sehari 8 jam loh itu sama dengan 4% kali 5 sehari 20% per minggu 80% per bulan saya yakin kalau orang 80% per bulan dia lakukan setahun wih bisnisnya pasti berkembang ya paling tidak ya puluhan juta per bulan bapak ibu kalau 80% dia mau bayar harganya jadi bapak ibu kenapa banyak orang gagal karena banyak orang gak serius kalau mereka serius saya yakin hasilnya pasti bagus karena MLM itu gak perlu pintar yang penting lajin presentasi banyak karena jumlah presentasi berbanding lurus dengan dengan jumlah income anda sebenarnya nah itu poinnya ya 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 saya masih ingat dengan kalau anda pecinta film Star Wars ya Master Yoda kan pernah bilang do or do not there is no sky jangan coba lakukan atau tidak sama sekali jangan habisin waktu untuk coba-coba deh coba-coba deh kalau udah coba-coba ya hasilnya juga coba-coba anda kan gak mau habisin waktu anda ini untuk anda loh ya untuk anda para pelaku bisnis MLM yang serius untuk anda untuk pemula ya untuk pemula itu ya kita pasti pelan-pelan arahkan dia lah ya agar mereka jadi profesional kalau anda mau jadi profesional jangan coba-coba there is no try do or do not terakhir pertanyaannya sekarang gini bisnis ini kan tentang mencari orang yang tepat ya kan ya kita bukan menjadikan orang tepat kita menemukan orang yang tepat nah apa ciri-ciri itu orang yang tepat itu seperti apa ciri-ciri orang yang tepat ada tiga nomor satu dia pekerja keras mau kerja rajin ya rajin ya nomor satu ya presentasinya banyak nomor dua dia mau mengikuti sistem ya apa sih maksudnya mau mengikuti sistem ya misalnya ya datang pertemuan berlanggaman program pendidikan mengikuti step demi step sesuai dengan yang sudah ada bakunya lah ya supaya gampang diduplikasi ini namanya sistem terus menjalankan prinsip abadi ya edifikasi konsultasi no crosslining itu sistem kemudian punya goal mandiri itu adalah sistem nah yang ketiga itu orangnya punya attitude yang bagus sikap yang bagus sehingga dia mudah bekerja sama dengan orang lain ya jadi tidak ciri orang yang tepat nomor satu rajin nomor dua mau mengikuti sistem yang ketiga sikapnya bagus sehingga dia gak ribut melulu sama orang lain ya kan ada orang yang attitude-nya jelek ya ribut sama ini gak bisa kerjasama sama ini apa lagi ya sorry nih bapak ibu ya orang yang suka tipu-tipu gak punya integritas gak bisa dipercaya masalah keuangan itu parah banget bapak itu namanya attitude jadi tiga ya dan tiga ini gak harus sekaligus mungkin ada orang yang join tadinya gak terlalu rajin tapi mau ikuti sistem attitude-nya bagus lama-lama dia baru kena impiannya baru dia jumlah presentasi banyak atau ada orang yang awalnya presentasi banyak tapi ngeyel suruh ikuti sistem gak mau tapi lama-lama dia berubah bahwa akhirnya dia mau ngikuti sistem dia berkembang kepribadiannya jadi orang lebih baik attitude-nya bagus nah kalau anda sudah penuhi ketiga kriteria ini anda lah orang yang tepat nah tugas anda adalah menemukan orang yang seperti itu orang yang tepat ya nah itu proses ya kadang orang yang tepat itu di awalnya itu belum tentu dia tepat gitu loh ya sering kali ya kita lihat ya ini ada orang yang tipenya ngeyel banget diminta lakukan ini itu gak mau jangan terburu-buru bilang dia itu orang yang tepat ya nah jadi kita tetap sabar aja bimbing ya arahkan dia untuk baca buku arahkan dia untuk ikuti training konsultasi tetap jalan aja selagi dia mau jalan jadi jangan bilang ah ini gak tepat ini nih dari awal dia memang kerja keras juga enggak ikuti sistem wah etiketnya jelek banget suka bantah dan belum tentu dia bukan orang yang tepat nah jadi harus ini poin ada poin yang penting ya ya walaupun kita katakan anda harus sabar pada orang seperti itu dan memberi mereka kesempatan tapi tapi jangan sampai anda bergantung pada orang seperti itu betul orang seperti itu anda jangan lupa untuk terus merekrut atau men-sponsori orang baru ya jadi biarkan aja yang ngel-ngel ini jalan dulu yang penting apa yang penting anda memperlengkapi mereka ya ini kata kata yang saya garis bawahi ya memperlengkapi ya dalam bahasa ini siapa ya ha completed complete gak tau lah bahasa apa ya kalau lu yang ngerti itu hokin ya oke apa ya namanya ya lupakan lah maksudnya gini lah anda memperlengkapi dia atau menghubungkan dia dengan sistem anda kasih tau nih untuk belajar mengenai cara menjalankan bisnis yang bener anda perlu ini misalnya langganan ini buku ini anda kasih tau itu memang memperlengkapi supaya apa orang yang nyeil tersebut suatu saat kalau dia bertolbak dia tau mencari info yang bener apa paling tidak dia hubungi anda ya jadi anda harus selalu terbuka sama orang-orang nyeil seperti itu jangan langsung putus hubungan gak di langsung dicuekin ya bukan itu tapi ingat walaupun anda memberi kesempatan kepada mereka memperlengkapi mereka anda jangan berhenti sponsori orang baru ya jangan menunggu mereka karena mereka belum tentu jadi loh anda gak akan tau orang jadi atau gak anda bisa sponsori banyak orang memperlengkapi mereka biarkan mereka menunjukkan siapa diri mereka sambil anda terus cari orang yang baru ya itu poinnya kemudian ada pertanyaan lagi gak? enggak ini tadi ada ya bagaimana menemukan orang yang tepat tambahan yang sebelum temukan orang yang tepat ya pertanyaan belum dijawab ya bagaimana menemukan orang yang tepat ya sebenarnya ini ini pertanyaannya singkat ya tadi udah dibilang tiga ciri orang yang tepat nah bagaimana anda menemukan orang yang tepat cuman singkat doang anda jadi orang yang tepat pasti ketemu karena anda berhubung dari penarik ya apa the secret ya loh hukum tarik nah jadi anda jadi orang yang tepat dulu di tahap awal bapak ibu sambil anda mencari anda jangan selalu mikir kok belum ketemu orang yang tepat ya anda aja belum belum orang yang tepat ya saya sering kali dalam hati saya lu gak ketemu orang yang tepat ngomel komplain padahal lu sendiri gak tepat disuruh kepertemuan gak mau disuruh baca buku gak mau disuruh presentasi banyak presentasinya cuman sedikit ngomel gak ketemu orang yang tepat jadi poin nomor satu adalah anda jadi orang yang tepat dulu anda perbanyak presentasi dulu berkembang dulu bapak ibu karena karena anda gak usah khawatir itu hanya masalah sebab akibat aja itu anda hak hukum tabur tuai kalau anda sudah menabur anda menjadi orang yang tepat itu tinggal tuai aja pasti akan ketemu orang yang tepat nah kalau belum ketemu orang yang tepat pastikan diri anda untuk terus upgrade level anda berkembang jadi lebih tepat lagi lebih tepat lagi ini hukum tabur tuai kalau anda jadi orang yang tepat pasti akan tinggal tabur aja bapak ibu anda akan tinggal nikmati hasilnya kalau orang-orang yang tepat masuk ke anda nah masalahnya bapak ibu bisa jadi loh ya bisa jadi anda udah kerja keras tapi mungkin gak mengikuti sistem attitude-nya masih belantakan ya tapi kerja keras sudah sehingga anda udah rekrut banyak orang tapi dari banyak orang yang masuk itu gak ada yang jadi tau gak sebabnya karena anda belum orang yang tepat karena belum ikuti sistem belum attitude-nya berkembang sehingga anda menjadi seperti apa ya tanah yang tidak subur biji yang apa biji ya benih benih yang tepat udah masuk ke tanah itu tapi tanahnya gak subur tidak tumbuh jadi anda pertama-tama jadilah lingkungan yang bagus dulu tanah yang subur dulu jadilah upline yang baik dulu upline yang tepat dulu buat orang yang tepat itu ya baru nanti anda akan terasa eh hukum tarik menarik dapat nih orang yang bagus ya jadi kalau anda belum ketemu orang yang tepat cermin bercermin ya lihat diri anda jangan-jangan ada poin-poin tertentu yang anda belum penuhi untuk jadi orang yang tepat ya konsultasi tanyakan upline anda ya mana yang bisa diperbaiki oke itu jalankan bisnis MLM ya sebagai seorang pengusaha teman-teman itu gak textbook ya artinya anda gak bisa kaku gitu loh oh buku ini bilangnya seperti ini terus textbook gak instingnya harus jalan feelingnya harus jalan pak gimana caranya melatih itu by waktu ya dari pengalaman demi pengalaman konsultasi kegagalan kesuksesan itu semuanya itu akan membuat anda insting pengusahanya itu makin besar nanti anda makin ngerti oh tipe orang seperti ini feeling bagusnya ngomongnya seperti ini nah itu itu by pengalaman semuanya teman-teman jadi takes time anda jalankan aja bisnis ini sambil jalankan anda sambil belajar butuh waktu bukan 1-2 bulan teman-teman untuk menjadi seorang master di bidang anda itu butuh jam terbang yang cukup banyak kalau di buku di outliers kan pernah dibilang kan 10 kaedah 10.000 jam kenapa Beatles itu bisa terkenal tiba-tiba di Amerika bukan terkenal tiba-tiba tapi dia itu udah main musik 10.000 jam bertahun-tahun 10.000 jam itu lebih kurang 7 tahun teman-teman kalau misalkan satu hari itu anda habiskan lebih kurang 4-5 jam anda terus fokus di bidang anda yang satu itu oke nah jadi ingat permainan angka jumlah yang banyak itu akan mengasah kemampuan anda untuk menilai siapa orang yang tepat anda jadi orang yang tepat dulu anda harus sabar untuk melatih orang seperti yang saya bilang tadi ya tidak semua orang yang tepat itu langsung terlihat di awal seperti diamond kan diamond pada awalnya itu kan bukan diamond tapi batu yang jelek yang gak ada yang gak ada nilainya tapi karena proses bertahun-tahun akhirnya dia menjadi diamond ya banyak orang-orang yang di luar sana seperti itu banyak loh orang-orang yang awalnya itu ngeyel mengengkelkan eh ternyata dia sukses karena dia berubah sadar itu mungkin di tahun kedua tahun ketiga seperti itu nah tapi kita gak menunggu yang seperti Pak Superto bilang ya kita tetap sabar bimbing dia tapi kita terus cari orang lain juga yang mau sukses gitu dia ya jadi ini ya teman-teman sekalian ya pengumpulan kita pada hari ini sadar ini mau jawab beberapa pertanyaan mereka ya kita masih punya waktu berapa 10 menit ya masih punya waktu 10 menit beberapa ini tadi ada yang pertanyaannya bagus nih gimana caranya mengatasi rasa mut-mutan mana sih aku belum baca sih ini ini saya baca yang ada dulu ya tadi ada satu yang ini aku jawab dulu ya 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 gimana cara mengatasi mut-mutan gitu loh ini banyak terjadi juga ya ada orang yang lagi mutu semangat nanti begitu dia ada down sedikit dia turun gitu ya nah gimana cara mengatasi mut-mutan bapak ibu teman-teman kalau anda masih mut-mutan berarti anda belum cocok di dunia bisnis atau belum se-level untuk dunia bisnis kalau masih mut-mutan berarti masih baperan orang baperan tuh masih belum dewasa ini ya sorry sorry saya mungkin kata-katanya agak tajam ya tapi intinya gini bapak ibu kalau anda tahu anda mut-mutan anda harus atasi nomor satu adalah kesadaran anda harus sadar bahwa ini harus diatasi saya pernah berkali-kali dalam seminar umum itu waktu itu saya bahas antara emosi dengan komitmen ya antara komitmen sama emosi itu beda kalau anda sudah berbisnis itu udah bicara komitmen anda gak bisa bawa emosi ke dalam dunia bisnis nah orang yang masih mut-mutan itu karena emosinya masih main masih baperan begitu di down ya feelingnya gak enak dia terus apa yang terjadi dia bilang nanti deh tunggu semangat dulu baru presentasi nah itu mut-mutan nah ingat apa yang disebut dengan disiplin anda setuju gak bahwa kalau kita ingin sukses di bidang apapun juga perlu disiplin saya yakin kita semua setuju ya nah tau gak definisi disiplin disiplin itu adalah kita melakukan apa yang harus dilakukan apapun yang terjadi entah kita lagi mood atau tindak ya jadi yang namanya disiplin melakukan apa yang harus dilakukan entah mood atau tidak jadi anda gak bisa mut-mutan ingat ya teman-teman ya kalau anda masih merasa ya sadar ini wah saya orangnya mut-mutan sadarlah untuk berubah setiap kesuksesan itu dimulai dari kesadaran sebelum orang membuat pilihan untuk berubah orang harus sadar dulu kalau sadar aja gak gimana buat pilihan nah anda yang sudah sadar bahwa anda mut-mutan sekarang buat pilihan untuk berubah tau namanya disiplin tadi saya udah bilang ya lakukan apa yang harus dilakukan apapun kondisinya artinya anda gak bisa lihat weh lagi gak mood nih santai gak bisa itu namanya gak ada disiplin jadi anda harus paksa diri anda jadi gimana cara mengatasi mood paksa diri anda ketika lagi down lagi gak mood ini justru ujian buat anda kesampingkan emosi anda langsung bertindak positif langsung angkat pono telepon bikin janji untuk presentasi atau langsung chat follow up lakukan apapun yang anda lakukan yang penting jangan anda diam diri dan menikmati ataupun meresapi rasa down itu itu poinnya kalau saya mau tambahkan lagi nanti ada trik gimana caranya mengatasi emosi atau perasaan yang lagi gak enak mungkin saya bagikan sedikit ingat bahwa emosi anda dipengaruhi oleh gerakan motion atau apa namanya visual physical aduh istilahnya pokoknya gerakan kita tinggal kita tinggal satu menit ya eh satu menit 42 ini ada countdown aku gak pernah sih sampai satu jam tapi dia ada countdown nih dari IGTV tiba-tiba bisa berhenti ya yaudah kita 1 menit 30 detik gak sempat bahas lagi ya moody ini menarik karena nanti ada teknik-teknik gimana cara anda mengatasi perasaan yang lagi gak enak supaya anda tiba-tiba semangat ada tekniknya sangat replicable intinya nanti kita bakal ada lagi lah ya apa chit chat seperti ini teman-teman sekalian nah jadi sebagai penutup ya ingat bahwa tanggal 3 Juni kita akan ada training tentang follow up jadi teman-teman bisa segera langsung daftar cek di IG kita dan early but terakhir besok dan mulai hari lusanya itu sudah harga normal 180 ribu benar ya 180 ya 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 oke itu aja ya teman-teman sekalian ya so kita akan ketemu lagi paling dekat yaitu zoom training tanggal 3 Juni ya kita akan discuss banyak puas-puasan 3 jam teman-teman sekalian oke bye everybody terima kasih teman-teman tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena tinggal 30 detik kita harus goodbye bye everybody yo yo terima kasih teman-teman